Kembali bersama kami di Metro Harin, mirsap mimpin oposisi Korea Selatan Lee Jae-myung ditikam saat berbicara di hadapan wartawan dalam kunjungannya ke kota Pelabuhan Busan hari ini. Lee ditikam di bagian leher dan dilarikan ke rumah sakit Universitas Busan. Insiden penikaman bermula saat Lee mengunjungi lokasi pembangunan bandara baru di wilayah Tenggara Busan. Saat sesi tanya jawab bersama wartawan, tiba-tiba seorang tidak dikenal menyerang dan menikam bagian leher Lee. Politikus berusia 59 tahun itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sementara pelaku, penusukan langsung ditangkap di lokasi. Namun belum ada pernyataan resmi mengenai identitas dan motif pelaku. Lee merupakan pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan yang saat ini merupakan oposisi pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.